Setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus, akhirnya polisi berhasil menangkap tiga orang tersangka kasus pencurian eksavator. Ketiga pelaku diringkus polisi saat berada di Kabupaten Bondo, Soca Timur. Hilangnya eksavator bernilai ratusan juta rupiah di Jalan Pantura, Situ, Bondo, Jawa Timur masih diproses oleh pihak kepolisian. Alat berat milik Roni Zugiarto diduga diperateli oleh tiga orang yang merupakan sindikat pencurian. Setelah melakukan pelacakan, tim opsional Polres Situ, Bondo berhasil mengamankan tiga pria yang merupakan sindikat pencurian alat berat tersebut. Ketiga pelaku tersebut diketahui rekam jejak pencuriannya saat petugas menemukan sejumlah pungkan alat berat yang dijual ke salah satu tempat jual besi tua di wilayah Panji, Situ, Bondo. Dengan berbekal temuan barang bukti itu, polisi pun melakukan pelacakan dan menanyakan dari mana besi alat berat itu didapatkan. Setelah mengantongi identitas tiga pelaku dari pemilik tempat jual-beli besi tua itu, polisi pun langsung bergegas menuju lokasi yang menjadi tempat larian dari para pelaku. Polisi akhirnya berhasil menanggap pelaku di Kabupaten Bondo Woso. Diketahui, ketiga pelaku tersebut diantaranya yakni berinisial RK warga Kabupaten Bondo Woso, SR Kabupaten Situ Bondo, dan MS sebagai penada warga Kabupaten Situ Bondo. Selain mengemankan tiga pelaku, polisi juga berhasil menyita alat bukti lainnya berupa satu unit sepeda motor Honda Beat serta besi tua hasil curian yang didapat dari alat berat tersebut. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan.